Ya kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Direktur Riset Center of Reform on Economics atau Core Indonesia, Peter Abdullah berharap Dewan Komisioner OJK terpilih benar-benar memiliki kompetensi dan integritas. Menurut Peter, pergantian ini diharapkan melanjutkan kerja-kerja serta prestasi yang sudah berjalan yang telah diraih pimpinan OJK sebelumnya. Sementara itu, Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang mengatakan, tantangan pemimpin baru OJK yang paling besar ialah di industri keuangan non-bank atau IKND. Jadi yang terpilih sekarang ini sudah melalui proses itu. Mereka dipilih berdasarkan rekam jejak dan juga sudah ada laporan masyarakat terkait dengan mereka. Kalau seandainya ada hal-hal yang terkait dengan persoalan integritas misalnya, itu tentunya sudah disampaikan oleh masyarakat. Jadi kalau dilihat dari proses seleksi yang sudah mereka lalui, mereka yang terpilih ini, Pak Mahendra dan kawan-kawan, menurut saya adalah yang terbaik. Bukan berarti yang tidak terpilih, tidak baik. Kalau kita lihat tahapan seleksi, ketika itu disampaikan oleh panitia seleksi yang masih jumlahnya 21 orang, itu saya sudah selalu mengatakan, ini 21 orang sudah orang-orang terbaik. Jadi tinggal bagaimana Presiden memilih yang paling cocok, yang paling tepat untuk saat ini, yang bisa bekerja sama dengan baik itu pemerintah, dengan Bank Indonesia, dengan DPR. Karena tantangan dari sistem keuangan kita ke depan kan semakin berat. Jadi kalau kita lihat sebetulnya, Mas, ini kalau dari sisi perbankan dan pasar modal, permasalahan-permasalahan memang tidak terlalu banyak atau tidak sebanyak yang di IKNB, Mas. Karena kan selama ini banyak terjadi kasus itu di IKNB, yang mulai dari kasusnya jubah seraya, lalu juga pijol ilegal, lalu juga terkait dengan robot trading, ini juga mengenai masalah asuransi lagi unit link, karena memang banyak mungkin pemasyarakat masih bingung dengan konsep unit link tersebut, kok tiba-tiba dana mereka habis atau seperti apa. Jadi tugas berat sebetulnya ada di IKNB.